Pelaku pencurian besi penutup selokan di kota Prabolinggo memilih untuk mengembalikan barang curianya pada minggu 19 Februari. Hal ini dilakukan setelah video yang merekam aksi pencurianya tersebar di media sosial. Proses pengembalian ini pun sempat rekam video amatir dari ketinggian. Pelaku pun disebut terburu-buru meninggalkan lokasi, selesai mengembalikan curianya. Selengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh Danendra Kusuma, Watawan Tribun Jatim Timur. Silakan Danendra. Ya, baik Siska. Aksi pencurian besi penutup selokan ini terjadi pada Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 2. Aksi pencurian ini dilakukan oleh dua orang. Aksi pencurian ini juga terekam oleh kamera CCTV, kantor, distributor, ekspor ikan yang berada tepat di depan TKP. Aksi pencurian yang dilakukan oleh dua orang ini dilakukan saat area permukiman Jalan Yosudarso, Ketematan Mayangan Kota Progulinggo, tengah sepi, lalu lalang warga. Selain itu juga karyawan kantor distributor ekspor ikan sedang sibuk bekerja di dalam kantor. Mereka sebelum mencuri juga terlihat mundar-mandir, lalu ceringuan seperti memantau situasi sekitar. Setelah dirasa aman, kedua orang ini menggasak penutup besi penutup selokan sepanjang 1,5 meter dengan berat 10 kilo. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV selang lama setelah aksi pencurian, pegawai dari ekspor ikan menyebar video tersebut di media sosial. Dan video itu juga kemudian disebar oleh warga net lain, sehingga viral dan ramai di media sosial. Setelahnya tanpa disangka, dua pelaku ini mengajak satu koleganya mengembalikan hasil curian besi penutup selokan itu ke tempat semula. Saat keduanya mengembalikan penutup besi selokan ini, pegawai dari ekspor ikan ini, disipulkan ekspor ikan ini, maksud saya, merekam aksi tersebut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih dan rakyat suma atas informasinya. Selamat petugas kembali. Kami akan menampilkan penyataan dari pekerja distributor ikan terkait dengan informasi ini. Kapan itu besi penutup drenase itu? Waktu istirahat jam 12 hari apa ya? Hari Jumat, Jumat. Oh, hari Jumat. Itu berapa orang pelakunya kalau terekam? Kalau udah salah ada dua. Dua orang. Itu terekam CCTV, Mas? Iya. Berapa besi yang dijuri? Apanya? Yang dijuri besinya? Ada satu. Kalau beratnya sampai berapa itu? Kira-kira 15 miluan lah. Itu yang Jendengan yang buat waktu itu ya? Iya, saya yang buat. Terus itu dikembalikan atau gimana nih? Kok akhirnya ada lagi nih? Kayaknya dikembalikan ya. Soalnya tahunya video itu dari Tante. Dari Mili ya? Berapa orang yang kembalikan dari? Kalau lihat dari videonya kayaknya ada tiga itu. Tapi ini memang pelakunya ya kemungkinan yang kembalikan ini? Kayaknya iya, tapi kurang jelas juga ya. Itu diambilnya? Iya mungkin itu. Diambil dari atas berarti ya sama anunya ya? Iya, direkam dari atas. Perkiraan itu pelakunya orang sini? Kurang tahu juga ya. Tapi yang jelas sudah dikembalikan? Iya, sudah dikembalikan. Mas, nama lengkap siapa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton!